Hai 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 momis, apa kabar weekend ini? Aku Chef Viran, aku mau kasih rekomendasi menu masakan yang lagi viral dan unik momis. Pastinya yang bahan dan cara bikinnya gampang, bean simple banget. Gak usah lama-lama lagi momis, let's start cooking. Street food yang satu ini rasanya nikmat dan bikinnya gak susah sama sekali lho. Pokoknya bakalan menggugah selera banget. Enak banget, let's start cooking. Momis, wow happy banget ya hari ini. Aku mau bikin menu yang enak-enak dan tentunya juga pake ini nih, kikil. Nah ini kikil nih momis, tebel ya kikilnya ya. Aku mau bikin sate kikil bumbu kacang, kita buat yuk. Momis, buat bikin sate kikil ini, pertama tuh aku mau bikin bumbu kacangnya dulu. Jadi ini tuh udah aku blender dengan bumbu-bumbu. Aku pake 150 gram kacang tanah yang udah digoreng. Terus juga pake 800 ml air. Sama ada bawang merah, bawang putih, masing-masing 7 butir. Dan cabai merah keriting itu sesuai selera. Kalo mau bikin semuka pedas, kasih yang agak banyak. Pake yang rawit juga itu lebih enak. Jadi pertama emang harus bener-bener engcer banget kayak gini. Nih, jadi kalo masak bumbu kacang emang harus banyak air. Dan dimasaknya emang agak lama. Biar minyak dari kacangnya, dari cabainya itu semua keluar. Jadi hasilnya itu cantik. Dan ini aku masak sampe dia kental dulu ya. Nah, sempat kental. Jangan lupa, biar makin harum nih rahasia aku nih. Beberapa orang bikin bumbu kacang tuh gak suka pake daun jeruk. Tapi kalo aku tambahin daun jeruk, momis. Ini hasilnya bakal jadi wangi banget nih. Seperti biasa, kalo Chef Mirahan masak itu bumbunya harus apa? Medok. Nah, ini kita masak kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Nah, momis, liat nih. Ini udah sekitar 45 menit tuh. Minyak-minyaknya itu udah mulai keluar tuh merah-merah gini. Tandanya kalo begini udah bisa kita kasih seasoning. Nah, ini gula merahnya. Aku kasih sekitar 3 sendok makan. Dan ini kecapnya. Aku kasih 2 sendok makan ya. Nah, dikasih seasoning. Aku tambahin kaldu jamur. 2 sendok teh. Terus juga ada garam setengah sendok teh. Nah, ini tinggal diaduk aja, momis. Sampai dia bener-bener kecampur sempurna. Karena ini buat tikil, jadi bikinnya agak sedikit asin ya. Sama sedikit manis. Momis, ini bumbu kacangnya udah enak banget. Aku pindahin dulu ya. Nah, tuh. Cantik banget. Rasa juga enak. Ini aku sisihin dulu biar dia agak dingin. Sebab itu aku mau olah si kikilnya. Sini aku ajarin caranya. Nah, jadi ini dipotong-potong kikilnya. Kotak-kotaknya jangan terlalu kecil ya. Nah, kayak gini momis. Tinggal dipotong dice lagi. Nah, kayak gini momis. Kikilnya bener-bener kental, kentul tuh. Kalo dipotong gini tinggal direbus aja di air yang panas. Ini air yang udah panas, tinggal dimasukin daun salam doang. Jadi fungsi daun salam ini biar aroma dari kikil itu makin harum. Dan tambahin kikilnya tadi. Ini aku rebus kurang lebih 15-30 menit sampai dia empuk. Dan kalo rebus kikil itu kasih garamnya agak banyak biar dia ada rasanya. Aku kasih 2 sendok teh garam full sama ada lada biar makin harum juga. Sekitar 1 sendok teh ya. Dan tinggal diaduk. Udah momis, begini aja. It's so easy kan. Dan ini dimasak sampe kikilnya tuh jangan terlalu empuk ya. Biar bisa ditusuk-tusuk. Kalo terlalu empuk, dia ancur momis. Kita tunggu ya. Ini liat nih, kikilnya udah mateng. Kalo udah mateng gini tuh. Dia masih betulnya kotak-kotak sempurna gini. Tandanya udah bisa kita angkat. Nah. Udah begini, tunggu dingin. Baru kita tusuk-tusuk. Momis, ini kikilnya. Dia tuh udah dingin. Kalo udah dingin, udah bisa ditusuk-tusuk. Nah, nusuknya juga gampang. Nusuknya jangan dari tengah ya. Jangan begini nusuknya. Kalo nusuknya begini hasil bakal jelek. Jadi nusuknya harus dari bagian tengahnya. Tengah pinggir gini nih. Tuh, kayak gini. Nah, sekarang aku bikin dulu ya. Nah, ini yang terakhir. Tuh, Momis. Cakep banget ya. Dan kalo udah gini, tinggal dikasih bumbu kacang aja dioles-oles. Nah, cukup begini aja, Momis. Abis begini. Cakep ya. Taruh lagi. Gak apa-apa kok, gak usah terlalu tebal. Karena pas dipanggangan, kita mau oles-oles lagi. Nah, Momis, nih kikilnya. Ini udah kebalut bumbu kacang. Waktunya di grill. Dan grillnya gak usah lama-lama. Yang penting panas aja. Kurang lebih 5 menit. Nah. Nah, jadi kalo dimakan begini aja sebenernya udah enak. Ini aku mau grill biar dia tuh agak kering. Jadi kalo kering, bumbu kacangnya tuh nempel semua nanti. Aduh, enak banget ya, Momis, ya. Aku mau sambil olesin bumbu kacangnya. Wow, ini enak banget, Momis. Nah, kita tunggu ya, sampe dia agak kering. Nah, Momis, ini udah mateng. Bumbu kacangnya udah kering. Kalo udah kering gini ya, bumbu kacangnya tuh udah mereset ke dalam kikilnya. Liat dong. Ini bikinnya yang enak, gampang. Bener-bener definisi it's so easy. Nah, Momis, ini udah jadi. Yang terakhir tinggal dikasih bawang goreng biar makin wangi. Ini dia, Momis. Sate kikil bumbu kacang, kenyanya, bikin melayang. It's so easy. Halo, Kak. Halo. Wah, lagi pada makan ya? Iya. Nih, aku tadi bikin sate kikil yang biasa dijual di pinggir-pinggir gitu. Tapi ini bikin versi yang next level. Langsung cobain dulu. Coba-cobain dong. Coba, silahkan ambil. Nah, Momis, ini dia nih. Pengunjung beruntung di sini yang bisa nyobain masakan sate kikil bumbu kacang aku ini nih. Momis, tekstur kikilnya yang kenyal banget ini bener-bener pas digigit tuh jadi gak susah. Ditambah bumbu kacangnya yang meresap sampai ke dalam. Jadi betah banget deh gunyahnya. Gimana rasanya? Oke, pecinta kikil aku suka banget karena bumbu kacangnya tuh meresap banget ke kikilnya. Dan kikilnya tuh empuk. Kalau kamu gimana nih? Kalau menurutku ini enak banget karena bumbunya tuh mendok banget tuh meresap ke kikilnya gitu. Oh iya. Ah, terima kasih. Yeay! Masak-masak, it's so easy!